Berikutnya bicara mengenai ekosistem Saya merasa bahwa pengadaan digital cluster atau digital hub di UK sendiri Merupakan salah satu kunci keberhasilan digital ekonomi di negara ini Jadi digital cluster itu sendiri adalah suatu area yang secara khusus Didikasikan di mana digital startup bisa berkumpul dan bekerja Saling berkolaborasi, saling bekerjasama, saling bertukar ide dan pengalaman Dan juga saling berbagi akses Digital cluster ini sendiri biasanya juga disupport oleh established business dan corporate Dan juga terkoneksi dengan baik dengan dunia akademia atau local universities Yang nantinya mampu menjadi supplier untuk fresh talent Untuk memajukan digital ekonomi Di UK sendiri saat ini tercatat ada sekitar 27 digital cluster yang tersebar di seluruh UK Mulai dari London sampai ke Skotlandia Di London sendiri digital cluster yang terbesar itu ada di East London Dan kita menyebutnya Silicon Roundabout Pengembangan digital cluster ini memberikan beberapa benefit kepada rekan-rekan techpreneurs Salah satunya adalah kemampuan untuk bisa saling berbagi atau sharing akses Seperti halnya satu, access to social network Semua tahu bahwa sebagai pengusaha baru It's very important to be in the right network Karena dengan masuk ke network yang tepat Kita bisa mendapatkan lebih banyak exposure Lebih banyak konteks dan kemungkinan untuk mendapatkan potensial customers Kemudian kedua, access to public or private financing or investor Ketiga, access to infrastructure Seperti halnya affordable co-working space dan jaringan internet Kemudian yang keempat dan tidak kalah penting adalah akses untuk mendapatkan talent yang tepat Seringkali dalam diskusi dengan sesama rekan-rekan techpreneurs Kita berbicara mengenai betapa pentingnya mendapatkan talent yang tepat Untuk bisa bekerja Untuk bisa bekerja Sehingga kita bisa terus inovatif dan one step ahead In this competitive digital startups world Kalau dari saya Saya ingin sekali menekankan betapa pentingnya mempunyai ekosistem Yang memungkinkan rekan-rekan techpreneurs untuk bisa saling berbagi Karena seperti saya katakan sebelumnya Sebagai techpreneurs kita mempunyai keterbatasan dari berbagai sumber daya Jadi penting sekali untuk bisa berkolaborasi, bekerjasama Karena tidak ada digital startup yang menurut saya bisa survive dan sukses sebagai one man show